Hi everyone, Mike disini dan hari ini kita mau nunjukin kalian gaming keyboard mechanical terbaru Logitech yang termasuk dalam Logitech G Lightspeed Series, yaitu seri periprol gaming wireless yang mereka klaim punya latency yang sangat kecil bahkan setara gaming gear berkabel. Inilah Logitech G613 First of all, Logitech G613 adalah keyboard gaming full size mechanical wireless pertama dengan Switch Roamer G Buah kombinasi kata-kata yang kayaknya gak umum lu denger sehari-hari Gaming? Mechanical? Wireless? Hmm... Di dalam packagingnya sendiri juga ada stand buat naruh HP yang mengindikasikan ini bukan sekedar keyboard gaming mechanical wireless tapi juga sebuah multi-device keyboard yang bisa lu sambungin via dongle dan via Bluetooth Ngomong soal dongle, itu bisa lu temuin di bawah keyboardnya bersamaan dengan 2 baterai A2 yang bisa ngidupin ini keyboard up to 18 bulan perlu diingat ini adalah sebuah light speed receiver seperti periprol-periprol, Logitech G wireless lainnya jadi gak bisa lu sambungin ke Logitech unifying receiver biasa demi latensi minimal terus soal desain, keyboard ini kalem banget dan desainnya demi ketahanan baterai G613 ini gak punya fitur backlight apalagi RGB-RGB ya jadi sekilas kayak keyboard kantoran elite dengan armrest yang nyatu sama bodi namun setelah inspeksi lebih deket tentu G613 punya banyak fitur khas gaming mulai dari 6 tombol makro yang customizable yang gampang diraih di ujung kiri gaming switch buat disable tombol Windows pas main game dan anti-ghosting untuk semua tombol oh iya, G613 gak pake switch Sherry MX tapi pake switch racikan Logitech yaitu Romer G so far sih gue seneng sama feelnya dengan aktuasi yang enteng, tactile, tapi juga empuk kayak keyboard rubber dome sualannya pun gak terlalu berisik, nyaman buat nge-game ataupun ngetik ergonomiknya cukup bagus, namun saya gak ada tombol yang bertekstur termasuk gak ada opsi keycap cadangan untuk WISD atau key WER di ujung kanan di atas numpad, kita bisa nemuin media controls yang terdiri dari tombol volume, tombol mute, dan 4 tombol playback control masih terkait kemampuan multi device, ganti device disini gampang banget kalau udah pairing, ya tinggal tekan tombol wireless atau bluetooth buat konta ganti perangkat intinya, menurut kami ini adalah opsi wireless gaming keyboard terbaik di pasaran sekarang baik buat lo yang termasuk casual gamer maupun competitive gamer daya tahan baterai, switch mechanical, kelengkapan fitur, dan kemampuan multi device membuat Logitech G613 hampir sempurna untuk segala occasion selama lo fine dengan switch rumor G dan absennya backlight jenis apapun itu dulu aja pengalaman singkat kita dengan Logitech G613 and as always, have a nice day sub indo by broth3rmax